Indonesia, negeri yang kaya, negeri yang penuh potensi, negeri dengan sumber daya tak terhingga. Namun kini semua terhenti. Segala aktivitas kini dibatasi, sebuah perubahan yang harus dihadapi. Kami sempat berdekat, untuk tetap berinovasi, untuk tetap berkarya, untuk Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama ku Felix, dari Angkatan 2018 HMG4. Saat ini menjabat sebagai Presiden SMA G4. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Hilvi, dari Angkatan 2018. Saat ini menjabat sebagai Presiden SMA G4. SMA G merupakan seksi mahasiswa Ikatan Ahli Geologi Indonesia yang dibentuk pada tahun 2013 dan diperkenalkan oleh Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Tujuan dibentuknya SMA G4 adalah untuk membentuk sistem regenerasi yang kokoh pada tingkat kemahasiswaan. Saat ini terdapat 28 SMA G4 yang tersebar dari timur sampai ke barat Indonesia. Salah satunya adalah SMA G4. SMA G4 itu merupakan lembaga atau organisasi yang berada di bawah naungan Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Forum Geoscientism Uda Indonesia, dan juga Kempunan Mahasiswa Geologi 4. Oke, untuk kepengurusan tahun ini, SMA G4 memiliki sebuah visi, yaitu terujudnya anggota SMA G4 yang berperan aktif dalam bidang internal, eksternal maupun akademik. Nah, untuk menunjang si visi tersebut, tentunya kita memiliki sebuah misi. Misi pertama yaitu mengutamakan kenyamanan antara anggota SMA G4. Yang kedua, memparat hubungan eksternal baik di tingkat universitas, fakultas, dan nasional. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan prestasi akademik SMA G4, baik di bidang akademik maupun kompetisi. SMA G4 didirikan pada tanggal 28 November tahun 2013. Saat ini, SMA G4 memiliki pembina yaitu Bapak Dr. Raden Irfan Sofyan, STMT. Pada kepengurusan kali ini, tema yang diambil oleh SMA G4 yaitu Pemetaan dalam pengembangan wilayah dari aspek geologi lingkungan. Terima kasih telah menonton! Pada tahun ini, SMA G4 ingin menciptakan kader-kader yang unggul di bidang kebumian untuk perkembangan bangsa Indonesia. SMA G4 untuk perkembangan Indonesia!